Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di vlog saya tentang mobil Suzuki Gary ya ini cuma untuk pengalaman-pengalaman sharing ya tentang mobil Suzuki Gary dan kali ini saya mau sharing tentang pengertian sensor O2 ya banyak yang tidak tahu antara sensor map sensor dengan sensor O2 itu kenapa bisa menyala dalam indikator mesin saat kita berkendara itu disebabkan satu adalah map sensor yang rusak atau juga dengan sensor O2 kalau map sensor yang rusak adalah mesinnya tidak normal kalau O2 mesinnya normal nah itu dan itu karena adalah udara di dalam mesin yaitu keluar dari kenal pot yang sangat panas sekali jadi indikatornya itu bisa menyala dalam mesin indikator sepedo ini nah dimana letaknya sensor O2 oke kita oke guys letaknya sensor udara O2 ini adalah disini nah ini ada kabel ini dikenal potnya sampai atas sana bisa dilihat jalurnya disini nah ini adalah map sensornya disitu di atas ini nah map sensornya disini nah itu guys nah kenapa bisa menyalai itu karena kenal pot udara disini yang mengalir sini itu terasa panas sekali enggak seperti biasanya kalau normal kan panasnya enggak terlalu panas ini habis perjalanan 100 km enggak terasa panas dulu saya pernah itu baru jarak berapa ya 10 kg aja udah panas sekali nah itu disebabkan karena yaitu radiator air radiatornya itu habian apa tuh bisa habis sendiri padahal enggak bocor itu disebabkan karena mesinnya di mesinnya itu ya nanti aku kasih tau penyebabnya di video selanjutnya guys ini cuma untuk pengertian di sensor O2 nya ada disini di atas sana ini itu itu guys nah seperti itu nah oke guys semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe like, komen dan share bye-bye selamat menikmati